hai 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 guys selamat datang kembali ada saya di sini Elvira dengan Nathaniel ada di situ jadi kita berdua di rumah karena Isabella sama Daddy biasa kalau siang-siang begini mereka satu sekolah satu kerja ya jadi teman-teman saya hari ini berniat mau memasak lontong sayur labu siam atau lontong cap gome lah kalau di Medan kalau dibilangnya ya tapi mungkin ada bahan-bahan yang saya pakai ini mungkin nggak lengkap seperti yang mana yang lontong seharusnya ya jadi saya pakai bumbu-bumbu yang ala adarnya aja dan kebetulan juga di luar sangat mendung jadi saya rasa ini sesuai sekali hari ini makan lontong karena saya sudah beberapa hari ini menahan selera melihat postingan teman-teman yang selalu mematang mematang memakan lontong sayur pergi lebaran kesana lebaran kesini ada lontong ketupat lontong sayur lontong rendang lontong-lontong ketupat-ketupat jadi saya pun jadi kepingin masak lontong dan makan lontong guys karena nggak ada yang undang saya untuk makan lontong jadi saya harus buat sendiri oke jadi mari saya tunjukkan kalian ini bahan-bahan yang sudah saya prep tadi pagi saya sudah potong-potong saya sudah rebus juga rontongnya dan saya udah udah persiapkanlah segalanya di sini jadi tinggal saya tunjukkan pada teman-teman baru nanti kita mulai memasak ya sebelum itu netenial tuh netenial loh di situ ada sebelum netenial menggangguin atau kita nggak jadi makan malam nanti oke nah ini teman-teman ini bumbu-bumbu halus yang saya akan pakai nanti bawang putih bawang merah kemiri dengan saya ada paprika di sini saya pakai paprika juga karena cabai di sini itu kadang-kadang agak pucat ya kalau udah di blender jadi nggak cantik nanti warnanya makanya saya sering pakai paprika dan cabai merah gitu juga dengan ada kunyit nanti saya akan pakai ketumbar ketumbar bubuk sedikit yang ini bahan gepreknya daun salam lengkuas serai dan di sini ada sayur-sayur saya labu siam yang saya sudah pun iris-iris begini atau di kalau di Medan ini kita panggil jipang dan di sini juga ada ebi yang nanti saya akan blender sama bumbu halus di sini ada ada saya bunci saya ada wartel dan di sinilah lontongnya sudah saya rebus tadi kita pakai saya pakai lontong instant begini karena di sini susah mau cari daun pisangnya saya nggak bisa buat lontong pakai daun pisangnya dan di sini ada tahu Pong tahu gopong tahu kosong ya dan di sini juga ada terul yang saya sudah rebus ada santan dan ketumbar bubuk nanti saya tinggal nambahin perasa di sini ada garam saya pakai garam yang ini aja nah inilah bahannya teman-teman yang saya sudah persiapkan nanti saya tinggal goreng kerupuk dan saya ada rendang yang sudah saya frozen memasukkan buku jadi nanti bisa tambahin itulah bahan-bahan saya nah ini teman-teman saya akan blender pakai ini aja pakai blender saya yang kecil ini yang super imut tapi tajam nah ini bahan-bahannya saya akan masukkan ke ke dalam ini ke dalam blender saya bahan-bahan halus yang ini yang saya sudah tunjukkan kalian tadi saya masukkan dulu nggak tahu ini apa lengkap apa nggak ya di bahan-bahan yang selalu saya masak kalau saya mau masak-masak gula-gula sayuran begini bahan pokoknya yang saya selalu pakai adalah ini paskan satu kotak begini nah saya masukkan ebi ke dalam ebi atau udang halus udang halus dan ini saya sisakan sedikit karena saya suka kadang-kadang itu ada saya masukin kasar-kasarnya sedikit begini nanti biar ada kayak kayak ini ya kayak ada udang-udang sedikit nah itu nanti saya sisakan sedikit saya masukkan waktu masuk teman-teman wups adek kita blender sekarang yuk itu netenya sudah gangguin saya punya stand itu udah goyang-goyang sedikit jadi kayak ombak adek jangan loh dek mama mau blog video nggak boleh sayang dia tuh lari-lari dari situ guys oke saya masukkan dulu saya blender dulu teman-teman oke teman-teman kita masukkan bumbu halusnya dulu ya ini kayaknya minyak kita udah panas sereng tuh kita masukkan serai guys terus lengkuas dan daun salam saya masukkan ketumbar ya ketumbar bumbu sedikit ini semua bumbu seperti biasa kalau saya masak semua saya agak-agak saya nggak pakai nggak pakai ini pakai takaran saya biasanya pakai perasaan kalau masak oke ini udah udah mulai naik minyak ya teman-teman jadi saya masukkan sayurnya dulu saya saya pertama saya masukkan wortel aja ya terus kita masukkan air nah nanti kita masukkan santan guys ini biar dulu wortelnya masak dulu sedikit jadi baru kita masukkan labu nanti ya nah ini labu atau jipang saya ini sudah agak layu segini ya teman-teman karena tadi saya kasih garam dulu saya rendam atau saya apa perah-perah dengan pijat-pijat dengan garam makanya tadi udah begini biar dia lebih lebih empuk nanti lebih enak kalau dimakan ya ya teman-teman ini labunya saya masukkan ya kita istirahat masak nih adik makan nastar tuh makan nastar yang mamasak enak dek uh memang anak-anak Indonesia nih makan nastar dia ya lebar masih lebaran ya dek makan nastar kok dek lebaran enak sayang iya mau lihat mau lihat oke mau melihat ya dia kalau diambilin videonya dia mau lihat dia tahu dia di videoin terus minta mau lihat mau diceknya dulu sebelum diposting ya dek habis satu coba tengok tuh enak ketagi anak enak kan nastar mama kan nikmat nah sekarang mau kemana adik ini sambil masak saya sambil jagain etenil teman-teman dia soalnya kalau udah jam sore begini dia nggak bakalan tidur lagi tadi saya persiapkan semua itu bahan-bahan untuk masak itu pagi-pagi bukan pagi sih jam 11 gitu waktu dia tidur siang nah sekarang dia udah bangun jadi saya harus masak sambil jagain dia kalau enggak nantinya bisa bosan nangis jadi saya terganggu kan susah memasak dan ini juga bentar lagi Sabella udah mau pulang sekolah tapi kalau saya misalkan masak lontong ini guys Isabella masih Deddy itu biasanya nggak makan satu si Deddy memang nggak makan seafood jadi tadi saya masukkan udang halus atau ebi jadi dia udah pasti nggak mau makan dan kalau Isabella itu karena saya masukin cabai juga dia tadi itu nggak bakalan makan juga karena kalau Isabella sama Deddy itu kurang kalau yang kari-kari yang kuah-kuah gula-gula itu mereka nggak begitu suka nah ini teman-teman saya mau masukkan santannya ya teman-teman ke dalam baru ini santan masukkan santan banyak-banyak biar lebih lemak tuh kadang-kadang itu ada sisanya tadi saya sudah goncang-goncang ya biar keluar itunya sekarang udah kayaknya nggak ada lagi deh kadang-kadang itu kan dia ada yang patinya yang pekat-pekat itu tersangkut di dalam kalau nggak digoncang-goncang dia sayang nggak keikut nanti ups tuh masakan kita gengs oke teman-teman kita masukkan buncisnya ya buncis dan tahupong nih tahupong nih tahupong oh penuh dan saya lupa tadi bilang ke kalian kalau saya mau masukkan gula merah sedikit teman-teman ya gula merah agar lebih gurih udah semua bahan-bahan kita udah masuk kita tinggal nunggu dia matang guys sudah selesai kuas sayur lontong ini Nathaniel gangguin sayur dari tadi ini udah mau matang teman-teman saya tinggal mau merasainnya si daddy juga udah di jalan mau pulang ini udah percak-percak itu si daddy udah sampai daddy 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 itu daddy kebetulan baru pulang itu daddy 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 go 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 gula ga go go itu daddy ulang itu daddy ulang cepet 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 pas banget ya waktunya ya saya selesai masak deh pulang hebat banget ya Jadi enggak ada yang jangke Bendisan the Annual saya sendiri Cuka.. 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 Gak Cuka.. Cuka Cuka.. 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 Dari pulang.. Dari pulang.. Rasain dulu.. Rasain dulu ya.. Rasain dulu Unik banget.. Kanak sekali.. Huh? Kamu terhadapkan ikan? Cuka.. Balam.. 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 Saya tadi si Daddy itu bawa bau ikan enggak? Kamu cium buat ikan, karena kan ada urang halus nih iya katanya udah siang saya bilang saya buat live oh nice kata live apaan mamah pun pernah buat live lah this is just recording nah ini teman-teman udah mateng ini sebenarnya saya sudah matikan apinya nah bentar lagi saya makan saya mau pergi ini dulu saya mau pergi nge-gym dulu ke bawah ke basement kita kalian saya ajakin hari ini mau nge-gym dengan saya ya habis itu kita makan ini bayangkan lah saya gym-gym terus itu makannya begini kalian lihat tuh telurnya ada disini saya sudah kupasin dan ini lontong bentar lagi kita akan plating kalau bisa nanti saya mau ambil rendang saya juga jadi pakai rendang nanti makannya oke nih sebelah pulang sekolah dia tanya ini apa ini mau makan ini nggak lontong lontong kiki rice nasi kotak nasi peta-peta mau pakai sayur ini ya no just that just ini ini aja katanya mau dimakan pakai apa sayangku pakai bumbu kacang nggak ada mama cuma ada ini terus ada sayurnya ini ini sebenarnya kurang tapi nanti mama akan buat lagi karena ada satu kantongan lagi kalau nggak salah saya di dalam pantry nah mau ini ini telur rebus ini kesukaan Isabella habis itu dimakan dia langsung bawa kentut ini telur ini bawa kentut loh setiap saya rebus telur setiap saya telur rebus telur pasti mereka bilang ini siapa kentut siapa kentut ternyata mau kentut jangan gantung nanti jatuh jangan gantung oke lah mama pergi nge-gym dulu habis itu kita makan enak guys itulah tujuannya nge-gym ya kita nge-gym 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 olahraga 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 biar bisa makan ini yang berlemak lemak nih minyak minyak kalian lihat oke lah kita lagi nge-gym dulu saya pun udah air liur udah keluar loh oke guys mari kita olahraga sekarang jadi saya nggak akan ngomong sama kalian saya akan tunjukkan sedikit aja ya habis itu kita makan lontong karena saya udah nggak sabar lagi saya mau makan lontong jadi biasanya saya olahraga ini selama satu jam habis itu saya mandi baru saya makan gitu guys jadi nanti saya olahraga dulu ya yuk lanjutkan kita langsung aja olahraga udah cepat selesai oke oke teman-teman ini alergi masih ada ya maaf saya alergi lagi ya ini selalu begini bolak-balik oke guys sekarang saya sudah selesai tadi olahraga nggak tau dan kayaknya saya langsung aja makan saya istirahat sebentar terus makan karena ntar lagi saya tukar sama si daddy dia makan olahraga jadi kalau sekiranya saya mandi saya mau cuci rambut hari ini jadi akan lambat sedikit nanti dia kemalaman nanti takut si daddy kemalaman di bawah ini maka sepertinya saya akan makan dulu itu lontong sama anak-anak makan malam habis itu baru saya mandi tadi rencananya habis olahraga karena saya baru keringat kan jadi saya mandi terus itu habis selesai mandi baru saya makan dengan anak-anak tapi kayaknya sekarang saya tukar plan saya makan dulu baru mandi tapi saya harus istirahat sedikit karena ini gerah badan saya karena takut si daddy nanti kelamaan soalnya saya baru nggak saya harus cuci rambut ini oke lah saya pergi dah ayo kita ke atas teman-teman let's go oke teman-teman waktunya makan inilah kita punya kuah yang tadi saya masak lontong terus ini ada telur ini udah dimakan sabela putihnya loh nah ini daging rendang yang saya sudah bukukan ya saya selalu masak banyak terus saya bukukan guys jadi saya nanti mau pakai ini aja rendangnya dan sekarang saya mau potong-potong dulu ya teman-teman kita mau makan tuh adik udah udah makan tuh disitu dia pojokan wah tuh kalian lihat kita potong lontongnya dulu nih hmm begini nih wow close up close up kakak kita potong empat ini saya selalu dulu makan di Malaysia begini wow pakai sate tuh hmm lontong satu empat kayaknya memang pakai tiga deh wow baru olahraga kita langsung makan berat wow nah itulah tujuannya olahraga dia bisa makan berat maksudnya nih lontong cik why do you cut the bag instead of just opening the bag regular iya macam mana macam mana iya kau mau pegang nah kau cobalah kau bisa nah ini katanya mama coba buka begitu dan dipotong-potong katanya anak si bryan nah ginilah anak si bryan kan terlalu pintar bisa nggak bisa makanya harus dipotong makcik dw awas kau kena tanganmu itu pisau 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 jangan ikuti mama begitu nanti kena tangannya di bawah aja letakkan udah gitu aja lah udah nggak berani mama udah lepasiku argh-ormooh udah udahlah udah oke udah segitu cukup right sekarang kita campur sayur ini ini yummy-yummy good-good oke ready masukkan atas sini guys oke gengs akhirnya kita makan markico markico Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba kita makan sekarang saya udah berdoa tadi by the way Ayo kita makan ya Iya nih ha lontong saya tambahin tadi sama ini sama rendang ada di sini dan itu telur nggak jadi masak rupuk karena karena apa nggak jadi masak rupuk karena nggak sempat kita makan yuk ini enak aja dikasih troberi di depan ini wuh dalam nama Yesus Mama tadi sudah berdoa iya Oh my goodness enak sekali adek mau duduk sama mah mantap sekali enak tengok berantakan karena ini karganet enak enak sekali teman-teman seriously enak mbak adek mau kakak mau 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 merasa pedas sedikit tapi teman-teman ada musik teman-teman berantakan ini monster berjaya udah nggak usah itu aja mau duduk sama kakak oke dia selalu duduk mesadela dia ini makanan mama enak sekali dek ya Tuhan mantap mantul mantap bidang dulu dek mantap kalau saya makan pasti ada begini selingan enggak usah saya thank you mama udah nggak lagi waduh 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 badulah gunanya kita tadi pergi ke gym di bawah itu coba bisa makan yang begini begini saya makan jangan dulu itu teman-teman eh teman-teman itu lihat in kamu tuh teman-teman itu teman-teman si hai dulu hai teman-teman yang penting makanlah enak ah nikmat kita buat boba gagal kita buat boba gagal kemarin tapi beruntung mama enggak gagal mantap kalau teman-teman iya kalau teman-teman mau riku boleh ini benar-benar enak loh bahan-bahannya tadi aja garam sama perasa itu tergantung selera kalian sesuai dengan yang semua pas mantap dengan saya makan dulu ini biasanya kalau saya makan si Daddy yang pegang dia kalau malam tapi gagal si Daddy pergi nge-gym di bawah itu jadi gila saya makan mau vlog sama kalian berantakan jangan dimasukin teman-teman ini lontongnya enak sekali saya udah dulu ya video ini saya menghabisin dulu sambil netenir saya mau hidupin TV kalau nggak gitu nanti saya nggak bisa makan kalau saya hidupin TV nanti kita copyright jadi udah ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys ini riku bener-bener enak kalau teman-teman yang mau gua lontong sayur ikut tadi resep yang yang saya kasih itu mantul guys beneran pasti mantap recommended sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya Damit saya jangan landing dengan teman-teman bombers saya satu barang enak nggak bajindens yang bye bukit banget bye bye guys love you ketemu sampai ketemu lagi kasih di gaes bei guys Saya tidurkan TV dulu ya teman-teman Bye-bye Mantap Mantap Oke mantap